Kesudara aparat kepolisian Polres Rembang mengamankan seorang pelaku penimbun solar bersubsidi. Modus pelaku ini memodifikasi mobil box dan mengisinya dengan dua bawah tangki berkapasitas 2.000 liter. Aparat kepolisian Polres Rembang berhasil mengagalkan upaya penimbunan solar bersubsidi oleh seorang pelaku bernama Jahudi warga Batam. Pelaku diamankan karena kedapatan menimbun solar bersubsidi dari sejumlah SPBU. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah lima bulan menimbun solar bersubsidi. Modus pelaku ini membeli solar di sejumlah SPBU dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi. Oleh pelaku, tangki mobil box tersebut diganti dengan dua buah tangki besar yang mampu menampung 2.000 liter solar. Solar tersebut selanjutnya dijual pelaku ke industri-industri perkapalan dengan harga yang lebih tinggi. Di pom bensin Tireman, rencananya mau dibuat apa? Untuk di kapal, sudah berapa lama? Sudah sekitar lima bulanan. Jadi dia mengambilnya dari pom bensin-pom bensin, dimasukkan ke tanki tersebut, kemudian dari tanki tersebut ditarik ke tanki yang sudah disiapkan di dalam terpok. Dari kegiatan penimbunan ini, pelaku dapat meraup untung hingga 400.000 rupiah setiap 1 ton solar. Megananda, Kompas TV, Rembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!